Terkait banjir untuk lahir dingin Pak, kan selama 6 bulan terakhir ini sudah 3 kali Indonesia melakukan banjir lahir dingin dan terakhir ini di Sumatera Bandar Komisaran? Ya saya, saya, saya mengikuti terus dengan seksama perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar di Makna Barat dan saya sudah memerintahkan Tepak BNPB untuk langsung ke sana dan sudah sampai di sana. Kemarin kita tahan pun juga perkembangannya seperti apa, kondisinya seperti itu sudah kita ikuti dan saya juga ingin ke sana tapi masih mengatur waktu. Karena juga di sana kondisinya jalan banjir yang nongsor, konungsi juga baru kita tahan sehingga nanti kalau waktunya sudah ketemu, saya akan menunjukkan di Sumatera Barat yang berangga, kita memberikan bantuan dan memberikan solusi bagi yang terdampak. Saya rasa ibu. Berkaitan OECD Pak, 38 negara kan sudah sepakat dari Indonesia masuk di OECD sendiri. Kalau misalnya dipakai kira-kira sendiri, lihat kita sudah termasuk dalam anggota. Jadi keuntungan seperti apa dan untuk ekonomi kita ke depannya? Ya pemerintah sangat mengapresiasi atas telah diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD. Ini penting sekali karena ini organisasi untuk negara-negara maju dan kita harapkan dengan kita masuk ke sana, karena ini akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga lembaga internasional yang bermanfaat dari negara kita. Saya kira OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita, terutama agar kita tidak terjebak pada middle income track dan kita bisa merompat menjadi negara maju. Karena memang di situ aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita menjadi negara maju. Ini saya itu masih jadi presiden sampai masih bulan akhir. Tapi ketika masih presiden, sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan ya. Pak Presiden, kalau terkait masalah pembangunan penuh sikap Pak Presiden. Terima kasih ya.